Cerita dimulai dengan kisah seorang ibu yang bernama Catherine Saat itu hatinya sedang dilanda kesedihan setelah anak sulungnya meninggal Waktu pun terus berlalu namun sampai saat ini dirinya masih belum bisa mengikhlaskan kebergian sang anak Yang meninggal karena insiden kecelakaan mobil Catherine lebih sering menghabiskan waktunya hanya di rumah Dia juga sering menelpon suaminya yang sedang bekerja hanya untuk memastikan bahwa suaminya baik-baik saja Dia mengalami rasa trauma yang cukup berat dan takut jika harus kembali kehilangan orang yang dia sayang Namun justru hal itu membuat suaminya merasa tidak nyaman dengan sikap Catherine Di tempat lain terlihat seorang pria yang bernama Walter Dia yang merupakan seorang dosen pun sedang mengajar di kelas Dan ketika kelas telah selesai Walter ini dihampiri oleh salah satu mahasiswi yang bernama Shirley Dia meminta kepada Walter untuk mengizinkannya mengikuti kelas dari Walter hingga dia lulus Shirley merupakan salah satu mahasiswi cantik di kampusnya Selain kuliah dia juga bekerja sebagai presenter Dengan kecantikannya itu Walter dengan senang hati mengizinkannya Terlihat Catherine yang sedang mengadakan acara makan bersama dengan teman-temannya Meski dengan suasana hati yang sedang tidak baik-baik saja Karena dia masih juga belum bisa melepaskan semuanya Kemudian terlihat seorang pemuda yang bernama Jordi Dia merupakan seorang tahanan yang saat itu baru menyelesaikan masa tahanannya Ketika keluar dari penjara dia pun dijemput oleh ayahnya yang bernama Charlie Yang kemudian disini Charlie berkata Kalau dirinya sudah menunggu bersama dengan istri barunya yang bernama Alice Yang itu artinya Alice adalah ibu tiri Jordi Jordi pun merasa tidak suka dengan adanya ibu baru di rumahnya Meski dia sendiri sama sekali belum pernah bertemu dengan Alice Tentu saja hal itu membuat Charlie merasa kecewa dengan ucapan dari anaknya Di saat itu Walter tak sengaja melihat potongan koran Yang ternyata terdapat berita tentang seorang anak remaja yang meninggal Dalam sebuah kecelakaan mobil Dan remaja itu adalah anak dari Catherine Terlihat dari raut wajah Walter Seakan merasa bersalah atas peristiwa masa lalu Yang membuat anak Catherine meninggal Dimana sebenarnya dialah penyebab peristiwa tersebut Bertahun-tahun di penjara akhirnya kini Jordi kembali merasakan makan bersama di rumahnya Charlie yang akan berangkat bekerja pun berkata kepada Jordi Untuk segera mencari pekerjaan Dia memberikan waktu satu minggu untuk Jordi bisa mendapatkan pekerjaan Hal itu dia lakukan karena dia sudah muak dengan Jordi yang sudah mengecewakannya Dan menyanyiakan masa mudanya hanya untuk bersenang-senang Alice sendiri tak bisa berbuat banyak dan hanya terdiam mendengar keputusan dari suaminya Charlie juga menambahkan jika dalam waktu satu minggu Jordi tidak bisa mendapatkan pekerjaan Maka dia harus keluar dari rumahnya Lalu setelah Charlie berangkat bekerja Alice pun menghampiri Jordi dan mengatakan Kalau sebenarnya ayahnya sangat rindu Dan juga sangat sayang terhadap Jordi Dari percakapan inilah akhirnya mereka terlihat akur Kemudian di sisi lain Walter pun menghampiri adiknya yang bernama Dennis Dennis sendiri merupakan seorang penderita gangguan mental Yang disebabkan akibat kecelakaan di masa lalu Dan rupanya Dennis juga berada bersama Walter ketika kecelakaan terjadi Hingga membuatnya trauma setelah tanpa sengaja membunuh seorang pemuda Walter kemudian menemui seorang pesikiater Di sana dia mengaku saat kejadian itu terjadi Dirinya sedang mabuk berat Di sisi lain akhirnya Jordi diterima bekerja di sebuah toko pizza Jordi pun merasa senang karena akhirnya ancaman ayahnya itu pun terlewati Ketika di rumah dia pun merayakannya dengan mengocok batang singkong miliknya Namun tanpa dia sadari rupanya saat itu Alice masuk ke kamar Jordi Dan melihat apa yang dilakukan oleh Jordi Ketika Jordi sedang berada di taman Dia pun dihampiri oleh teman lamanya yang bernama Melissa Mereka berdua pun akhirnya berbincang banyak Lalu kemudian Melissa mengundang Jordi untuk datang dalam acara pesta pada akhir pekan nanti Lalu keesokan harinya saat di kamar Jordi pun dihampiri oleh Alice Di sini Alice mencoba untuk meminta maaf atas kejadian kemarin Lalu dia pun menawarkan diri untuk mencuci baju Jordi sebagai tanda maafnya Namun Jordi sendiri justru marah dan menolak permintaan maaf Alice Jordi juga berkata kepada Alice untuk berhenti bersikap seperti ibunya Sementara itu terlihat Walter yang baru saja mengajar di kampusnya Terlihat dia yang sedang kesulitan membawa beberapa bukunya Seri yang melihatnya pun segera membantunya Namun tidak hanya itu saja Mereka yang memiliki ketertarikan satu sama lain pun Akhirnya memutuskan untuk melakukan cocok tanam Di sisi lain terlihat kesedihan Catherine yang semakin terlihat Ketika dia sedang berjalan dan melihat pemuda Dia berpikir itu adalah anaknya Hal itu pun cukup menyedihkan bagi Catherine Yang sampai saat ini belum bisa melupakan kebergian anaknya Keesokan harinya Jordi yang baru pulang ke rumah Dia tidak sengaja melihat Alice yang baru saja mengganti busananya Melihat kecantikan sang ibu tiri ketika tidak memakai busana Membuat Jordi akhirnya mencoba mendekat Kemudian merayu sang ibu tiri untuk bercocok tanam Alice sendiri hanya diam ketika Jordi mulai mencangkul di lahan basah miliknya Akhirnya hubungan tak terpuji antara anak dengan ibu tiri itu pun terjadi Namun sayang tak lama kemudian Charlie pun pulang dan membuat mereka berdua panik Jordi akhirnya bersembunyi di dalam kamar mandi Sementara Alice mencoba untuk mengalihkan perhatian Charlie dengan mengajaknya bercocok tanam Dan ketika ayah dan ibu tirinya sedang bercocok tanam Dengan perlahan Jordi pun keluar dari kamar itu Lalu setelah kejadian itu hubungan Jordi dan Alice pun semakin dekat Tak lupa juga mereka berdua sering bercocok tanam di saat Charlie sedang tidak di rumah Singkat cerita Jordi yang sedang di tempat kerja dihampiri oleh Melissa Di sana Melissa bertanya kepada Jordi kenapa tidak datang dalam acara pesta kemarin Jordi pun menjawab kalau dia sedang ada kesibukan Melissa yang terlihat menaruh hati kepada Jordi Dia pun menawarkan diri untuk mengantar Jordi pulang ke rumah setelah selesai bekerja nanti Di saat sampai di rumah Jordi, Melissa pun tak langsung pulang Mereka berdua sempat berbincang-bincang terlebih dahulu Dan lama-kelamaan perbincangan mereka berubah menjadi bercocok tanam Melihat ada mobil parkir di depan rumah, Alice pun mencoba untuk mengecek kamar Jordi Yang ternyata Jordi dan Melissa sedang melakukan hal itu Kemunculan Elisa di kamar Jordi pun membuat mereka harus menghentikan kegiatan mereka Hingga akhirnya Melissa memilih untuk pergi dari sana Apa yang dilakukan Jordi dengan Melissa rupanya membuat Alice cemburu Dia berkata kepada Jordi apakah lebih memilih gadis daripada dirinya yang sudah tua Namun Jordi sendiri terlihat tak memperdulikan pertanyaan Alice dan lebih memilih bersama Melissa Sementara itu Jordi juga memberanikan diri untuk menelpon Catherine dan meminta maaf atas kematian anaknya Dimana Jordi ternyata benar-benar menyesal dan merasa bersalah Tidak hanya itu Jordi dan Catherine pun memutuskan untuk bertemu di pantai Di sana Jordi menangis sambil menceritakan kronologi kejadian saat itu Jordi berpikir jika kecelakaan itu tidak mungkin terjadi kalau dia tidak mencuri mobil saat itu Namun Catherine sendiri tidak sepenuhnya menyalahkan Jordi Karena Catherine lebih menyalahkan orang yang menabrak mereka Walter lah yang mengemudi dalam keadaan mabuk hingga menabrak Setelah pertemuan itu Catherine memutuskan untuk mengikhlaskan anaknya Dimana dia sekarang berusaha untuk membakar barang-barang anaknya yang tersisa Di tempat lain ketika Jordi yang baru pulang dibuatnya tergejut Karena kecemburuannya dengan Melissa, Alice akhirnya menceritakan kepada suaminya Bahwa dia sering bercocok tanam dengan Jordi Hal itu tentu membuat Charlie menjadi marah besar Karena Jordi sudah berani mencakul di lahan basah milik istrinya Hal itu juga membuat Charlie akhirnya mengusir Jordi dari rumahnya Di sisi lain Dennis yang akhirnya tahu kalau kecelakaan itu bukanlah kesalahannya Akhirnya bisa kembali pulih Sementara Walter yang diselimuti rasa bersalah Dia pun pergi ke rumah Catherine untuk meminta maaf Namun Catherine sendiri tidak pernah mau untuk memaafkannya Dan Jordi yang sudah angkat kaki dari rumah ayahnya Memutuskan untuk menemui Melissa dan hidup bersamanya Lalu film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!